Kementerian PUPR optimis pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM Dungingi akan beroperasi pada Agustus mendatang. Pekerjaan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM di kota Gorontalo hampir rampung dikerjakan. Tiga proyek pembangunan SPAM yang direncanakan dari tahun 2022 itu, yaitu SPAM Dungboraya yang berkapasitas 150 liter per detik sudah selesai dikerjakan pada bulan Juni 2023. Kemudian peningkatan SPAM Tanggilingo sampai 250 liter per detik yang sudah selesai pengerjaan pada bulan Februari 2023. Sementara untuk SPAM Dungingi yang berkapasitas 50 liter per detik yang masih dalam tahap pembangunan, yang progresnya sudah mencapai 90 persen. Zainuddin, Kepala Bidang Cipta Karir Dinas PUPR kota Gorontalo mengatakan, dalam pembangunan proyek SPAM ini ada beberapa kendala yang dihadapi dan butuh waktu untuk dapat menyelesaikannya, namun karena kerjasama yang baik dari semua pihak sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Terima kasih. Untuk kota Gorontalo, dari tahun 2022 itu ada pembangunan SPAM, 3 SPAM. Yang pertama SPAM Dungboraya itu kapasitasnya 150 liter per detik. Kemudian optimalisasi SPAM Tanggilingo, SPAM Tanggilingo kan sudah ada tapi lebih ditingkatkan, bisa sampai mencapai 250 liter per detik. Kemudian untuk SPAM Dungingi itu kapasitasnya 50 liter per detik. Kalau yang sudah selesai, yang pertama optimalisasi SPAM Tanggilingo, itu selesainya bulan Februari. Kemudian SPAM Dungboraya selesainya bulan Juni kemarin. Kemudian untuk yang SPAM Dungingi masih sementara dalam pelaksanaan, posisinya 90 persen. Dan insya Allah saya rencanakan bulan Agustus itu sudah bisa beroperasi. Zainuddin juga menambahkan rencananya pengerjaan pembangunan SPAM Dungingi akan rampung pada bulan Agustus mendatang, sehingga dapat beroperasi dengan baik untuk masyarakat kota Gorontalo. Clara Cotton, Jujur Marpaung, TVRI Gorontalo.